Intro Sebagai antisipasi banjir dan kenangan air yang meluber ke jalan raya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Kediri mulai melakukan pembersihan dry nassel di sepanjang jalan Ayani Kota Kediri. Berdasarkan data dari Dinas PUPR Kota Kediri, pembersihan dry nassel di jalan Ayani sepanjang 200 meter dengan kedalaman 1,2 meter. dan lebar dry nassel 1,2 meter. Pantauan di lapangan, petugas mengangkat walet atau tanah yang menumpuk di dalam dry nassel. PLT Kepala Dinas PUPR Kota Kediri Yono Heriadi mengatakan dry nassel yang ada di jalan Ayani Kota Kediri telah tertutup walet setinggi 80 cm. Jika tidak segera dilakukan pembersihan, dikhawatirkan saat musim hujan, walet tersebut akan menutup aliran air. Sama ya memang untuk mempercepat aliran air supaya tidak ada gangguan ketika musim hujan. Sebetulnya relatif tidak ada, cuma antisipasi mas. Karena kalau kita tidak antisipasi dengan luasan 1,2 x 1,2 itu, kalau terkurang sekitar 80 cm, pasti akan mengurangi laju air hujan. Apapun itu kita harus antisipasi. Tapi kalau di daerah Ayani memang tidak terlalu tinggi resiko untuk abatan itu, cuma kita harus mengenirkan sesuai standar yang ada. Biasanya dari karena satu, ada dari tanah-tanah sekitar yang mungkin karena dia meluap, akhirnya terkumpul di bawah saluran. Yang kedua juga karena ini, dari buangan rumah tangga biasanya. Karena itu ada terbawa lumpur, yang dari rumah tangga bisa ngumpul di saluran tersebut. Yono menambahkan, pembersihan walet di Jalan Ayani dimulai 22 Juli hingga 20 Agustus mendatang. Yono memastikan, drainase yang berada di sepanjang Jalan Ayani tersebut akan bersih dari walet. Diketahui, walet berasal dari sampah rumah tangga dan juga tanah yang ikut masuk ke dalam drainase saat terjadi hujan. Anto Kristian, Nasrul Hidayat, Andika TV